Intro Dia ikut menentang lah Karena kan keluarga itu menyerahkan semuanya sama gue Jadi gue tuh mewakili dari keluarga besar, mewakili sebagai anak Memwakili juga dari pihak Virgon Jadi memang satu suara kita menentang Karena memang gak pantas Gue tau nyokap gue kan gak tajir Nyokap gue juga bentukannya kayak gitu Apa yang lo harapkan? Cuma karena bisa lo hits doang gitu Jangan lah Hidup itu kan sekali ya, jangan lo main-mainin Ya sekarang terserah KPB aja deh maunya kayak gimana Satu sama lain kami juga belum memahami, belum mengerti Gitu Ya kalo dalam hubungan ada ribut, ada ini Halo Halo wajar Itulah justru Awal mula saling mengetahui satu sama lain Oh dia orangnya seperti ini Oh dia gak maunya kayak begini Kan kita harus memahami itu kan Dan ketika dia marah Besok kita tidak akan mengulangi lagi Oh gue paham sekarang lo gak mau ya kayak begini ya Nah dia juga mungkin seperti itu gitu loh Ngapain jadi terus kita ribut Ya kadang-kadang mulut-mulut temen-temen yang ada Ini juga kayak model ini komporga semua gitu loh Nasib saya ada di tangan saya sendiri Ada di tangan saya sendiri Gak akan mungkin ya Sebelum sekarang-sebelum ini kan jauh dari beberapa bulan yang lalu juga mereka sering nyinyir-nyinyiran Jadi kalo kalian semuanya liat nih netizennya Kalo kalian liat seolah-olah mesrok yang mau kawin besok mereka Ternyata tuh aslinya tuh mereka nyinyir-nyinyiran Jadi yang kalian liat itu gak kayak gitu juga aslinya Gitu, gak seromantis yang kalian liat Dia keluar-keluar seperti itu menjelekan, menjatuhkan harga diri aku Menguntungkan buat dia, mendatangkan rezekinya buat dia Ya aku sih ikhlas Ya di dunia selebriti di 2024 tuh tadi saya sudah mengatakan juga ada artis yang memiliki suara yang sangat merdu Dan mereka akhirnya sampai ke jenjang pernikahan Dan ini banyak sekali orang yang menunggu ini dan mengidolakan mereka Namun di sisi lain ada juga artis lelaki Tapi kecewek-cewekan Ya itu terjerat kasus narkoba Dan ada juga perselingkuhan Ini yang paling saya menarik Menurut saya ya, saya lihat berulang-ulang Virasat ini begitu muncul kuat sekali visionnya di pikiran saya Bahkan saya sampai tidak enak tidur Karena virasat ini terus muncul Ini tentang perselingkuhan seorang selebriti terkenal Dan ini adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Artis ini seorang wanita ini menjadi korban dan tersiksa batinnya Dan dia terus-terusan menyembunyikan perasaan ini Dia terlihat baik-baik saja Tapi padahal aslinya tidak Dia hanya menebarkan senyuman-senyuman palsu Demi menutupi kegelisahan yang ada dalam dirinya Tapi dia melampiaskan itu dengan kegiatan sehari-harinya Artis ini sangat cantik Cerdas dan juga dermawan Tapi pada akhirnya Kisah cinta mereka ini Ada kabar kurang baik dan tidak sedap ya Di hadapan para netizen Indonesia Dan terblow up Terbongkarnya sebuah rumah cinta mereka yang Hancur karena pengkhianatan Suaminya berselingkuh Dan istrinya mendapatkan bukti Dan ini luar biasa Dan membuat heboh Seluruh netizen di Indonesia Di namanya itu ada huruf R dan huruf I Depan dan belakangnya Itu ada huruf R dan I Tapi saya ini sangat Gak bisa saya sebutkan Sebenarnya saya tahu ini orangnya siapa Karena jelas sekali visionnya muncul di kepala saya Jadi V rasa saya Hubungan ini benar-benar Bisa dihujung tanduk Dan berpotensi adanya kehancuran yang luar biasa Tapi harapan saya dan Masih ada sedikit harapan yang saya lihat Mereka tidak sampai ke jenjang Perceraian Tidak sampai ke meja hijau Seorang wanita ini Betul-betul menutupi rasa sakit Batinnya yang tersiksa Sehingga dia melampiaskannya dengan Dia banyak berbagi Itu cluenya Ya Si seorang pria ini sudah lama berselingkuh dan akhirnya Bangkainya tercium juga Tapi Tirasat saya sih Seorang wanita ini masih tetap tegar Sang istrinya masih tetap sabar dan berlapang dada Tapi kalau ini tidak ditangani dengan serius Dan Dia tidak konseling pada Orang yang ahli dalam psikologi Dia bisa depresi berat dan Memungkinkan dia sangat nekat untuk bunuh diri Ya orang yang biasa-biasa saja Yang sebenarnya juga tidak lebih baik dari istrinya Ya Sepertinya sang suami juga Melakukan kehilapan Yang menurut saya memang Ini adalah awal dari sebuah kehancuran dalam hubungan Ketika membuka komunikasi dengan orang lain Tapi Hubungan ini masih bisa diselamat Di kamar Gimana kondisinya? Pintunya dikunci ya? Bukanku 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 Di dalam rumah ada preman Anak saya Dirampas oleh Dua orang lagi-lagi bertubuh besar Sama Tiga perempuan Empat perempuan Ya, oleh beberapa orang yang aku Oknum salah satu institusi Ya Di sini adalah bin, di sini saya juga akan menanyakan apakah benar. Yang saya tahu tidak mungkin seorang bin mengaku bin ya. Nah jadi tetapi menakuti orang di, kelomponannya apa namanya? Di Raya Sakset. Bukan, Arya Tirta Saks di Sukahati Kabupaten Bogor. Kejadian jam 12.05 lebih kurang, Badazur. Di situ ada ibunya Kardin, tapi pelaku melintir tangan saya punya bibi, terus menarik. Nah sekarang pelaku itu ada di rumah. Di dalam saya tidak bisa ketemu anak saya, walaupun saya cuma melihat. Nah sekarang anak di dalam, dalam keadaan ketakutan. Bagaimana Kak? Kebetulan jaka ini yang sudah masuk ke dalam, ini anak saya. Jadi pas saya ke dalam juga, pada bohong ya saya tanya awal-awal, ade di mana? Terus jawabnya, tidak tahu. Ternyata pas saya ngewe ade saya, ade saya bilang di kamar. Terus di bawah juga ditarik-tarik, diseret-seret ya kan? Saya sebagai abang juga tidak tega ya kan? Cuma dikasih makan donat, dari siap ini. Saya juga bingung udah tuh. Sekarang pun masih ngechatin aku terus, Terus kapan, Kak aku mau keluar, aku mau keluar. Ngechat gitu, terus dari tadi aku selalu bilang, sabar. Kita tuh dia sepakat, emang bener-bener sepakat. Makanya sampai lompat ke pagar di situ. Di pagar meter nih, hebat anak saya yang perempuan bisa manjut, dia loncat dong. Banyak, ada nenek, ada ibu, ada kakek, ada cewek. Dulu nggak tahu siapa, terus ada laki-laki juga. Orang bertato, bertindik, ya. Yang ngaku aparat lah, sekaligus kita nggak tahu. Yang ngaku apa, kadang-kadang berubah-berubah. Ngaku lawyer, ngaku bin. Kita nggak tahu yang saya tahu. Menggunakan nama institusi mereka mesti bertanggung jawab. Nah ini sekarang mereka semua pelaku masih di dalam. Yang saya lihat, ini ibunya anak-anak ya. Apakah dia otak di belakang ini? Kita tidak tahu, saya sudah membuatkan, saya sudah buat laporan ke Polres Jakarta Selatan tadi. Dan saya disuruh kembali menghadap ke Polres hari Jumat. Saya sudah bikin laporan pengaduan. Ini Kabupaten Bogor.